Akhirnya ada informasi terbaru perihal Honor of Kings World Yang mana dikabarkan game ini tuh nanti akan rilis di tahun 2025 Informasi ini tuh datang dari Apple Event di tanggal 9 September kemarin Yang mana game ini ternyata dipresentasikan juga di Apple Event ya Oke ada gameplaynya nih Sekilas gue liat gamenya kok berasa kayak game MMORPG, Open World, CN Seperti biasanya ya Apa karena di mobile aja gitu Ya field worldnya sih terasa luas Tapi untuk combatnya sendiri Kalau dari JetWallersnya disini tidak disebutkan Kapan gue gak tau apakah nanti bakal rilis bersamaan dengan iPhone 16nya Atau gimana Tapi ya untuk JetWallers disini tidak disebutkan ya Ya untuk masalah gameplay di HP ini bener-bener agak beda dari trailer yang gue liat Mungkin karena di HP kali ya Lock karakternya tuh ingetin gue sama Woodering Wave Ya itu dia nge-lock musuh dan Ya ini ingetin gue sama Woodering Wave anjir Nah ini kalau dari tombolnya disini ada 3 skill 1, 2, 3 Dodge, lompat, ada crouch juga Normal attack Ini untuk Oh enggak ini ada 4 skill ya 1, 2, 3 Ini ultimate nya mungkin nih Lalu yang ini untuk switch ya Ya untuk UI nya ini tergolong rapih ya Rapih banget ini Terus di sebelah atas ini ada indikator compass bisa dibilang Jadi mungkin untuk petunjuk quest nya nanti bisa lihat arahnya disini Ya ini jelas pasti PC nya sih Trailer gameplay nya itu bener-bener gila Ya kemudian kita lihat ini Ya PC ya Wow Beda dulu Tuh Mamin Gue gak yakin untuk Android juga bakal bisa stabil Gue gak yakin Ya itu agak cukup beda dari apa yang kita lihat di HP-nya ya Nah dari Apple juga menyebutkan katanya Untuk iPhone 16 nanti Pertama untuk game Honor of King World ini ya Nanti akan support sama Ultra Graphic Mode Dan teroptimalisasi untuk iPhone 16 Higher resolution, advanced lighting effects juga Powerful global illumination technology Dan expanded viewing distance Terus dari Pocket Gamer menyebutkan Ya ini juga belum pasti apakah fitur-fitur ini tuh Eksklusif hanya untuk iPhone saja Ataukah nanti Android juga memiliki fitur-fitur yang seperti ini Ya setidaknya ada kejelasan pengumuman Kapan game ini tuh akan rilis ya Dan disebutkan juga kayaknya game ini tuh nanti akan Rilis secara global juga ya Kalau misalnya kalian perhatikan pun juga untuk bahasanya disini ya Ini sudah bahasa Inggris juga Tertuliskan English ya ini juga nih Ya bagus lah ya kalau misalnya Langsung global juga gitu loh Jangan rilisnya di CN dulu Baru global ya Bagus lah kalau misalnya langsung global juga ya Oke jadi itu saja untuk informasi Kali ini perihal game Honor of King World Yang sudah ada tanda-tanda gamenya akan rilis Kira-kira di quarter berapa di tahun 2025 Tapi film-film gue kayaknya akhir-akhir 2025 lagi nih anjay Tapi ngeliat gameplaynya ini ya memang berasa banget bedanya Antara grafik PC dan juga grafik mobile ya Mau se-ultra mode apapun Ya yang di PC memang lebih baik Anda bandingkan aja sama trailer tadi tuh ya Komen di bawah menurut kalian gimana nih untuk game yang set ini ya Buat kalian yang pengen top up di game kesayangan kalian Seperti Genshin Impact, Xenade Zone Zero, Woodering Wave, Onkai Starrel, dan lain-lain bisa di D2C official Ini tempat top up rekomendasi gue Murah, aman, dan terpercaya pastinya guys Caranya kalian tinggal masukkan UID kalian disini Lalu pilih servernya Lalu kalian tinggal pilih mau beli Genesis Crystal atau Blessing Masukkan nomor WhatsApp kalian untuk mendapatkan bukti pembayaran Lalu gunakan kode promo ROICC D2C untuk mendapatkan potongan harga guys Untuk opsi metode pembayaran pun juga disini sangat banyak Hasilnya itu kalian tinggal order sekarang Nah kalian juga bisa beli Battle Pass di Genshin Impact dan juga di Honkai Starrel Tapi prosesnya masih via login disini Itu gak apa lagi Top up sekarang juga di D2C Link pembelian dan kode promonya kalian bisa cek di deskripsi